Sebagai brand terkemuka di dunia, hampir semua Xiaomi terbaru diburu banyak orang ya guys. Nah, sesuai dengan judul videonya, disini gue mau bagiin HP Xiaomi yang paling laris di berbagai segmen ya. So, nantinya kalian tinggal pilih yang sesuai sama budget dan juga kriteria kalian aja. Oke, langsung aja nih berikut 5 HP Xiaomi yang laku keras di awal tahun 2023 versi ya Tekno. Buat pengguna level pemula seperti anak-anak, anak sekolah kayak SD atau SMP, Redmi A1 tentu jadi pilihan yang menarik ya guys. Dijual dengan harga mulai dari 1,1 jutaan aja, performa chipset Helio A22 yang disematin terbilang cukup bersaing ya. Alah, HP murah ini mah. Ya emang iya, tapi lagu bener lu sepanduk perumahan. Wati mah sukanya HP Samsung ya, mahal. Iya, nanti kalau mahal spek biasa aja gimana? Tinggal Wati jual lah, beli yang tipe lain. Oh, beli Samsung tipe lain gitu ya? Beli Xiaomi bang. Lanjut, pengguna juga bakal dapetin UI yang bersih dari bloatware nih guys. Which is HP ini pake sistem operasi Android 12 Go Edition. Dengan layar seluas 6,52 inci dan bodi setebal 9,1 mm, Xiaomi juga nanemin baterai bongsor 5000 mAh. Dan dual kamera belakang 8MP dengan kemampuan AI juga cukup menarik ya, dimana hasil jepretannya masih cukup enak dilihat. Oke, kalau kalian srok sama si Redmi A1, HP nyari di banyak di Toko Guaya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Number 4 Redmi 10A juga jadi HP Xiaomi yang laku keras di awal tahun 2023 ini ya. Masih berada di kelas entry level. Redmi 10A nawarin desain yang lumayan elegan ya guys. Yap, HP dengan chipset Helio G25 ini ngebawa dual kamera belakang 13MP dengan wadah yang kotak. Di sekitar kameranya juga tersedia fitur pinjem print yang cukup responsif ya guys. By the way, kalian juga bisa milih 2 pare memori yang sesuai sama kebutuhan kalian. Pilihannya ada yang 3x32GB dan juga 4x64GB. Kalau memori internalnya dirasa kurang cukup, kalian juga bisa nih nikatin penyimpanannya via microSD hingga 1TB. So, kalau kalian minat sama Redmi 10A, HPnya bisa dibeli di Atecno Store ya. Link pembeliannya ada di deskripsi. Number 3 Link pembeliannya ada di deskripsi. Murah dan ngebut. Dua kata tersebut emang pas buat gambarin sosok Poco M5 ya guys. Dengan harga jual 2 jutaan lebih dikit, Xiaomi gak segan buat ngasih chipset gaming Helio G99 ya. Buat performa gamingnya, gue nyoba main Mobile Legends walaupun gak ada settingan ultranya. Tapi udah enak banget dan lancar banget di gameplay. Apalagi pas lagi 5v5, gak ada gangguan sedikit pun. Dan layarnya juga terbilang memuaskan juga nih guys. Switches refresh rate-nya udah 90Hz dengan resolusi Full HD Plus ya. Sebagai HP yang berfokus untuk gaming, baterai 5000mAh dengan fitur fast charging 18W juga terbilang menarik ya. Nah, biar ngasih daya tarik lebih ke banyak orang, HP ini juga punya triple camera 50MP serta fitur NFC ya. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi. Number 2 Poco M4 Pro HP ini berhasil kejual puluhan ribu unit hingga awal tahun 2023 ini ya guys. Kenapa bisa selaris itu gak lain tentu karena dukungan chipset Helio G96 dengan teknologi liquid cooling ya. By the way, untuk Helio G99 dan G96 itu masih kencangan G96 ya guys. Dan dari segi pembawaan layar juga udah hajib banget nih. Dimana Xiaomi ngasih panel AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Buat tunjang kebutuhan fotografinya, tersedia triple camera 64MP dengan fitur andalan night mode. Dengan baterai 5000 mAh yang didukung sama fast charging 33W, pengecasan dari kosong ke penuh cuma makan waktu sekitar 1 jam aja. Langsung aja, cek link pembelian yang ada di deskripsi kalau serang sama si Poco M4 Pro. NUMBER 1 Harga jual Poco F4 emang gak bisa digelang murah ya. Tapi ngeliat pembawaan chipset Snapdragon 870 5G yang super ngebut, ngebuat HP menengah ini sangat menarik di kelasnya. Nantinya, kalian juga bisa milih 2 varian memori yang sesuai sama budget dan juga kebutuhan kalian. Pilihannya ada yang 6 per status 28GB dan juga 8 per 256GB. By the way, jeruannya juga diperkuat lagi nih sama teknologi liquid cooling 2.0 biar suhu HP adem terus ketika lagi dipakai tugas berat. Dan sebagai HP flagship killer, gue juga sangat kagum sama pembawaan layarnya yang udah AMOLED 120Hz, triple kamera 64MP dengan kemampuan OIS, serta baterai 4500 mAh yang udah ada dukungan fast charging 67W-nya. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi tuh. Nah, dari kelima HP Xiaomi yang gue rekum tadi, kalian kegoda buat minang yang mana nih guys? Pokoknya, HP apapun yang kalian pilih dan kalian pengen belinya secara online, belinya harus lewat toko gue ya Technostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia biar kalian dapetin barang original dan bergaransi resmi Indonesia tercinta. Link tokonya ada di deskripsi tuh pokoknya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax